Intro Salam saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini salam transformasi Kali kita akan membahas mengenai lawanmu si iblis Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus Di dalam kerasnya dunia ini kejamnya jahatnya suasana di dunia ini Sering kita berpikir bahwa kita di kalahkan oleh iblis Sering kita merasa bahwa iblis menang dari kita saudara Bahkan kita sering memandang bahwa kejamnya dunia ini mungkin orang-orang di sekitar kita Yang mereka tidak menerima kita mereka berusaha menindas kita Berbuat tidak adil kepada kita kita merasa bahwa mereka menang atas kita Saudara lalu kita berusaha untuk memusuhi mereka Mungkin hati saudara tanpa sengaja mungkin membenci mereka Tidak menyukai mereka Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan jelas katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 Firman Tuhan berkata sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya Saudara firman Tuhan jelas katakan sadarlah Sadarlah berarti saudara benar-benar harus bisa merasakan apa yang saudara lakukan Apa yang saudara pikirkan apa yang saudara perbuat Kita benar-benar bisa merasakan Makanya kita menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita Kita menyadari dengan betul Bahkan dikatakan dan berjaga-jagalah Berjaga-jagalah berarti saudara harus awas-awas Harus benar-benar berhati-hati Jangan sampai kebablasan Jangan sampai kecolongan Jangan sampai tidak tahu apa yang terjadi Saudara Dua hal ini Yaitu kita harus sadar dan berjaga-jaga Yang harus selalu ada dalam kehidupan kita Dari waktu demi waktu Jangan sampai justru kita melewati hal ini Sering mungkin setiap manusia lupa Mereka tidak bersadar dan tidak berjaga-jaga Atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini Saudara Firman Tuhan jelas katakan Lawanmu si iblis Siapa saudara? Si iblis Iblis yang menjadi lawan kita Itu sangat jelas Dikatakan firman Tuhan disini Bahwa iblis ini berjalan keliling Sama seperti singa Yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya Saudara Iblis dikatakan dia berjalan seperti singa yang mengaum-aum Seperti singa yang sedang kelaparan Mencari mangsa yang berusaha untuk ditelannya Dia terus mencari dan tidak pernah berhenti Mencari saudara dan mencari saya Dimana setiap kelemahan kita Dia berusaha untuk menantikannya Mereka berusaha untuk mencabik-cabik kita Dia berusaha untuk menyeret saudara Dia berusaha untuk membawa saudara Untuk menelannya Untuk membawanya Ke apa yang kekal di neraka saudara Saudara Kita harus sadar dan berjaga-jaga Jangan sampai kita terseret Dengan semua tipu dayanya Jangan sampai kita termakan Terhasut Dengan semua tipu daya Yang iblis tawarkan kepada saudara saat ini Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selama ini kita berpikir bahwa kita sudah menerima Tuhan Berarti kita sudah menang dari iblis Benarkah demikian? Berarti kita sudah menang atas setan Benarkah seperti itu? Saudara Saudara yang kesilai Tuhan Yesus Saudara mungkin berani bernyanyi Berani berkata-kata Dengan menyatakan bahwa Lebih dari pemenang Dalam segala perkara Iblislah dikalahkan Oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Saudara Kalau kita mengamati lagu ini Dikatakan lebih dari penang dalam segala perkara Berarti saudara mengklaim bahwa saudara lebih dari pemenang Benarkah saudara lebih dari pemenang? Benarkah apa yang saudara perjuangkan saat ini sudah lebih dari pemenang? Di dalam benak kita dikatakan lebih dari pemenang Kita merasa bahwa karena kita tidak berjuang Kita tidak berusaha Tuhan yang berjuang Tuhan yang berusaha Tuhan yang menang Dan selama yang kita klaim Karena kita percaya sama Tuhan Tuhan memberikan kemenangan itu kepada saudara Mengenai kita berani mengklaim kita lebih dari pemenang Tapi apakah yang itu yang Tuhan yang inginkan? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus Dikatakan lebih dari pemenang Berarti saudara tetap harus berjuang Saudara tetap menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini Saudara juga harus bisa menghadapi iblis yang ada Saudara harus sadar Saudara Saudara juga harus bisa menang atas pikiran kita Mata kita dan mulut kita Dan semua kelakuan kita Saudara Kita harus terus berjaga-jaga Kalau kita berani mengklaim bernyanyi tadi lebih dari pemenang Dalam segala perkara Betulkah saudara sudah berperang menghadapi setiap perkara yang ada dalam kehidupan ini? Mari saudara cross check Kita periksa hidup kita Benarkah kita sudah berperang Dalam setiap segala perkara berarti tidak ada satu pun yang terlewati Terlewati Dalam segala perkara berarti apa yang tidak terlihat pun pikiran kita Perasaan kita Mata kita Mulut kita yang kita perkatakan Sikap hidup kita Semua harus kita perkarakan di hadapan Tuhan Dan kita harus menang atas itu semua Dan dikatakan lebih dari pemenang Bukan berarti seperti yang kita terima selama ini Kita tidak bertarung Kita tidak berjuang Kita tidak berusaha Kita tidak melawan lalu kita hanya diserahkan oleh Tuhan kemenangan itu Bukan saudara Itu konsep yang salah Saudara Dikatakan lebih dari pemenang Saudara pun harus bertarung Untuk menghadapi setiap perkara dalam pikiran saudara Menghadapi setiap perkara di dalam mata saudara Di dalam mulut saudara dan sikap karakter hidup saudara Dikatakan lebih dari pemenang Karena saudara sudah berjuang mengatasi semua itu Saudara menang atas itu Saudara bisa dikatakan lebih dari pemenang Harus saudara ingat Karena saudara dan saya Kita adalah ahli waris kerajaan surga Kita bisa menang mengatasi setiap perkara dalam kehidupan kita Ketika kita melewati itu semua Kita tampil sebagai pemenang Kita punya nilai plus Karena kita sebagai ahli waris Sebagai seorang ahli waris Dia jelas harus bisa hidup mengikuti Gaya hidup dan contoh yang diinginkan Yang menyukakan dan menyenangkan Yang mewarisi kekayaan tersebut kepada kita Saudara Kalau saudara menjadi seorang ahli waris Berarti saudara harus menang dari semua perkara Yang jelas karakter hidup saudara harus sama Seperti Tuhan Yesus Kristus Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita berani mengklaim dengan nyanyian Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya Betul Dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus Iblis sudah dikalahkan Tapi betulkah saudara sudah mengalahkan iblis dalam diri saudara Dalam pikiran Mata Perkataan kita Benarkah kita sudah mengalahkan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bahkan lagu berikutnya Jika Allah ada di pihak kita Siapa dapat melawan Keren kan saudara Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Ini adalah sebuah pernyataan Sebuah klaim jika Allah ada di pihak kita Berarti saudara mengklaim Allah ada di pihak kita Pertanyaan saya sekarang sama saudara Benarkah saudara ada di pihak Allah? Kalau tadi kita mengklaim jika Allah ada di pihak kita Berarti kita mengklaim Allah yang ada di pihak kita Sekarang saya perbalik dan kita tanya balik Benarkah saudara ada di pihak Allah? Kalau saudara ada di pihak Allah Berarti apa yang saudara pikirkan? Perbuat dan lihat, perkatakan Yang dilakukan semua karakter hidup ini Sikap hidup ini Semua harus sesuai, menyukakan dan menyenangkan Allah sendiri Karena kita ada di pihak Allah Kalau kita melihat bagaimana dinamika pemilihan pilkada yang ada di negara kita Dari kubu A dan kubu B Mereka yang ada di pihak A dan ada di pihak B Semua yang berpihak kepada pihak A Dia berusaha, berjuang, berpikir, melakukan Untuk menyukakan dan menyenangkan pihak A Berjuang supaya dia bisa memenangkan pihak A Begitulah dengan kubu sebaliknya Kalau saudara tadi berani mengklaim jika Allah ada di pihak kita Berarti Allah berusaha dan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat saudara Allah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan memindahkan saudara dari gelap pada perang Supaya saudara bisa diselamatkan, dikembalikan kerancangan yang semula Sekarang apakah benar saudara ada di pihak Allah Kalau saudara ada di pihak Allah seharusnya Saudara menyukakan dia Seharusnya saudara menyenangkan dia Sudah seharusnya apa yang saudara lihat Perkatakan, dengar, lakukan Semua harus memihak kepada Allah Saudara, kalau memang saudara ada di pihak Allah Seharusnya dalam kehidupan ini Apa yang kita pikirkan biarlah memikirkan kerajaan surga saja Saudara, kalau kita berani mengklaim dan kita bisa berani mengkoreksi seperti ini Berarti kita harus mengkoreksi seluruh kehidupan kita Saya yakin saudara Kalau saudara saat ini mengkoreksi diri sendiri Benarkah kita ada di pihak Allah Kita akan menyadari betul bahwa selama ini kita hidup hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri Tapi mulai hari ini kita belajar bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan Tuhan Sehingga kita bisa mengalahkan iblis lawan kita di muka bumi ini Terima kasih saudara Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam Transformasi